Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, bersama saya hadir para pimpinan, pejabat teras Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, hadir Sekjen Bendum dan yang lainnya termasuk Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Mahkamah Partai, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, beserta para senior yang juga ada di belakang saya. Terima kasih telah hadir dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, para jurnalis yang telah ada sejak pagi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini. Pagi ini, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mendapatkan undangan dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk menghadiri rapat pleno terbuka terkait penetapan pemenangan, dan saya ulangi penetapan pemenang pemilihan Presiden tahun 2024. Untuk itu, hari ini saya sebenarnya mengambil cuti dalam posisi saya sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan respons terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2024 kemarin. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut menjadi dasar dan bijakan bagi KPU dalam menetapkan pemenang Pilpres 2024. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kami Partai Demokrat mengapresiasi seluruh kerja para pimpinan Mahkamah Konstitusi. Kami memahami pekanan dan beban yang luar biasa yang dihadapi oleh para pimpinan MK untuk mengambil, membuat sebuah keputusan yang menghadirkan kebenaran dan keadilan. Dengan tentu, tetap mendengarkan dan memperhatikan suara jutaan rakyat Indonesia. Kami juga menerima keputusan MK dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Keputusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibrang sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Insya Allah KPU akan menetapkannya secara resmi pada rapat pleno terbuka nanti. Untuk itu, sekali lagi Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih masa bakti 2024-2029. Kami, keluarga besar Partai Demokrati seluruh tanah air di pusat, di provinsi, kabupaten, kota hingga seluruh kader di akar rumput tentunya mendoakan agar pasangan Prabowo-Gibrang sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Partai Demokrat sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Pasukan Pemenang Pilpres 2024, menyatakan siap untuk ikut menyukseskan kebijakan dan program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Sementara itu, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, Partai Demokrat juga menyatakan siap untuk mengawal dan menuntaskan kerja-kerja pemerintahan hingga akhir masa baktinya. Untuk itu, kami mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk ikut serta menyukseskan masa transisi pemerintahan ini adalah sebuah masa yang sangat penting dan menentukan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Kompetisi telah berakhir. Kini saatnya kita melakukan rekonsiliasi. Mari bergandengan tangan dan bersatu dalam derap langkah yang optimis menyongsong hari esok yang lebih baik. Jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut, kami menghimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera. Karenanya, kekecewaan segelintir pihak terhadap hasil pemilu jangan sampai mengecewakan harapan mayoritas rakyat Indonesia. Ingat, rakyatlah yang harus diutamakan. Mari tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Kepada para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun saudara berada, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras seluruh elemen Partai Demokrat dalam perhelatan pemilu 2024 lalu. Saya merasakan kegembiraan para kader Partai Demokrat serta sukacita yang diiringi rasa syukur kepada Allah SWT atas kembalinya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan nasional saat ini. Bahkan, 8 bulan lebih awal dari yang kita bayangkan sebelumnya. Kegembiraan para kader tidaklah berlebihan. Sejatinya misi utama Partai Demokrat di pemilu 2024 yang kita rumuskan dalam berbagai rapat pimpinan nasional adalah kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional. Dengan demikian, Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT, misi kita telah tercapai. Kini saatnya bagi kita semua untuk membuktikan tekad dan komitmen kita dalam memperjuangkan harapan rakyat. Harapan rakyat adalah perjuangan demokrat yang sering kita teriakkan di berbagai kesempatan. Jangan hanya menjadi slogan. Kita harus bisa mengimplementasikan semua harapan rakyat tadi. Perjuangan kita harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada pun terkait dengan posisi di Kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang. Kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau. Jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Kita harus disiplin. Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto. Yang jelas, kita ingin, Partai Demokrat ingin semakin mengambil peran baik di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga setelah ini, mari kita semua move on and move forward. Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Pilkada Serentak, sudah di depan mata. Siapkan diri kita kembali untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita. Untuk Indonesia, yang semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.